Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi Di minggu kali ini kita akan masih membahas tentang fructus atau buah Nah di bagian kedua ini kita nanti akan membahas mengenai Jadi ada kurang lebih 8 simplicia fructus yang akan kita bahas untuk hari ini Oke kita langsung saja masuk ke simplicia yang ke 10 Yaitu feuniculi fructus Maaf itu tulisannya agak kebali Itu harusnya fructus Nah feuniculi fructus ini memiliki nama lain buah adas Dan berasal dari tanaman feuniculum vulgare Keluarganya api ac Kemudian buah adas ini memiliki zat berkhasiat utama berupa minyak asiri Dimana mengandung anetol, fenkon Nah disini fenkonnya ini memberikan rasa pahit Kemudian ada metal kafikol, anisaldehide, dan minyak lemak Ada pun kegunaan dari buah adas ini Itu sebagai karminativa Kemudian obat mulas Dan juga digunakan sebagai obat gosok untuk anak-anak Pemeriannya yaitu berupa bau khas aromatik Dimana rasanya mirip dengan kamfer Bagian yang digunakan itu adalah buah yang masak Kemudian buah adas ini Sediaan yang dihasilkan berupa oleum feuniculi Atau minyak adas Waktu panen buah adas Itu dilakukan pada waktu buah hampir masak Yaitu dilakukan dengan memotong batang tanaman Kemudian dijemur, dipanaskan matahari Selama kurang lebih 4-5 hari Hingga buahnya kering Kemudian batang dipukul-pukul hingga buah terlepas Kemudian ditampi untuk memisahkan buahnya Wadahnya dalam wadah tertutup baik Nah ada pun tanaman dari adas Itu adalah sebagai berikut Kemudian kita lanjut yang ke-11 Yaitu ada Gossipium depuratum Nama lainnya Kapas murni Berasal dari tanaman asal Dari spesies Gossipium Antara lain ada Gossipium hirsutum Keluarganya Malfase Nah kapas murni ini Dia memiliki zat berkhasiat utama Berupa selulosa Nah kegunaannya itu sebagai Alat kesehatan Ada pun pemeriannya Itu hampir tidak berbau Dan praktis tidak berasa Bagian yang digunakan Yaitu adalah rambut-rambut biji Yang telah dibebaskan Dari lemak-lemak dan kotoran-kotoran Yang melekat Kemudian diputihkan Sediaan yang dihasilkan Dari kapas murni ini Itu berupa selulosum Nah penyimpanan Dalam wadah tertutup Baik Ada pun Gambar buahnya Nih Buahnya seperti ini ya Kemudian yang ke-12 Itu ada Isorae fructus Memiliki nama lain Buah puteran Atau kayu ules Berasal dari tanaman Helicterus isora Dan keluarganya Sterkuliacee Ada pun zat berkhasiat utamanya Yaitu berupa alkaloide Nah buah puteran ini Dapat digunakan Sebagai Anti diare Pemerianya Yaitu Tidak berbau Dan tidak berasa Bagian yang digunakan Adalah Buahnya Penyimpanan Dalam wadah tertutup Baik Ada pun Gambar buah puteran Adalah seperti Berikut ini Nah dia agak Seperti Mengulir ya Jadi bisa Di identifikasi Dengan mudah Ya namanya aja Buah puteran Ini kayak Diputer buahnya Kemudian kita lanjut Di Simplisia yang Ke 13 Yaitu ada yang namanya Melaleuse Fructus Memiliki nama lain Buah kayu putih Nah biasa Kita kenalkan Minyak kayu putih Ya Daunnya Atau Batangnya Nah ini yang dipakai adalah Buah kayu putih Nama tanaman asal Yaitu Melaleuca Leucadendra Keluarganya Mirtase Zat berkhasiat utamanya Yaitu Berupa Minyak Atsiri Nah ada pun Kegunaan dari Buah kayu putih ini Adalah sebagai Karminativa Pemeriannya Yaitu Berupa Bau khas Simplisia Kering itu Tidak berasa Dimana Simplisia Basahnya Itu agak Pedas Bagian yang Digunakan Tentunya adalah Buah Tapi berikut Dasar bunganya Ada pun Waktu panen Yang baik Untuk Tanaman ini Yaitu Setelah tanaman Berumur 3-4 tahun Untuk Tujuan Panen Buahnya Itu Dipanen Berumur 3-4 tahun Kemudian Tanaman ini Tidak dipangkas Setiap tahun Agar tanaman Sempat Berbunga Dan Berbuah Ada pun Penyimpanannya Dalam Wadah Tertutup Baik Nah Buah Kayu putih Bentuknya Seperti ini Jika Diperbesar Seperti Lada Hitam Kita lanjut Yang ke 14 Ada Morinde Citrifolia Fructus Memiliki Nama lain Yaitu Mengkudu Atau Pace Atau Buah Noni Berasal Dari Tanaman Asal Morinde Citrifolia Keluarganya Rubiasi Nah Ada pun Zat berkaciat Yang terdapat Dalam Buah Mengkudu Atau Buah Pace Ini Itu Ada Morindin Dan Morindon Ini Bisa Di Mudah Diafalkan Kegunaannya Yaitu Sebagai Anti Diabetes Kemudian Anti Hipertensi Roboransia Dan Ekspektoransia Pemerianya Rasa Dan Baunya Tajam Menyengat Kalian Pasti sudah Tahu Yang namanya Buah Pace Itu Baunya Enggak Nah Baginya Yang digunakan Adalah Buahnya Penyimpanan Dalam Wadah Tertutup Baik Nah Buahnya Adalah Seperti Ini Kalian Sudah Banyak Yang Kenal Dengan Buah Pace Ini Kemudian Kita Lanjut Yang Ke 15 Yaitu Ada Pandanus Conideus Fructus Memiliki Nama Lain Papuan Red Fruit Atau Buah Merah Berasal Dari Tanaman Pandanus Conideus Keluarganya Pandanase Nah Pandan Apa ini Buah merah ini Itu Memiliki Zat berkasiat utama Berupa Beta Karotene Tokoferol Asam Oleat Asam Linoleat Dan Dekanoat Ada Ada pun Kegunaannya Yaitu Sebagai Obat Tekanan Darah Tinggi Kemudian Bisa Digunakan Sebagai Obat Asam Urat Anti Kolesterol Anti Kanker Tumor Dan Bahkan Bisa Untuk Mengobati HIV Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Buah ini Sangat Terkenal Booming Kemudian Pemerian Dari Buah Merah Ini Rasanya Seperti Minyak Nah Kemudian Buah Merah Ini Tumbuh Pada Ketinggian 1000 Sampai Dengan 3000 Meter Di Atas Permukaan Laut Bentuk Buah Itu Hampir Mirip Dengan Angka Tapi Panjang Panjang Sampai Kurang Lebih 1,5 Meter Nah Biasanya Buah Merah Ini Ditemukan Di Hutan Hutan Di Daerah Papua Nah Paling Banyak Itu Di Daerah Jaya Widjaya Jadi Buah Merah Ini Asalnya Dari Timur Dari Papua Ada pun Buahnya Adalah Sebagai Berikut Ini Besar Hampir Mirip Dengan Angka Tapi Besar Kemudian Yang Selanjutnya Ada Yang Namanya Papaveris Fructus Atau Buah Opium Disebut Juga Buah Candu Berasal Dari Tanaman Papaver Somniferum Keluarganya Papaveracee Buah Opium Ini Memiliki Zat Berkhasiat Utama Berupa Morfin Kadar Kadar Morfin Itu 0,1 Sampai 0,3 Persen Kemudian Terdapat Di Dalamnya Sedikit Kodein Papaverin Narkotin Asam Nakonat Dimana Bicinya Tidak Mengandung Alkaloid Tetapi Mengandung 5% Minyak Yang Dapat Mengering Dalam Buah Opium Ini Itu Hampir Semuanya Ini Mengandung Narkotik Zat Zat Mengandung Narkotik Mengandung Opium Ada Satu Zat Di Sini Yang Tidak Termasuk Dalam Golongan Narkotik Yaitu Adalah Papaverin Jadi Dia Zat Utamanya Non Narkotik Itu Papaverin Yang Narkotik Ada Morfin Kodein Narkotin Dan Sebagainya Ada pun Kegunaan Dari Buah Opium Buah Candu Sebagai Sedatif Ringan Dan Sebagai Obat Batu Pemerianya Tidak Berbau Rasa Agak Pahit Bagian Dikunakan Itu Adalah Buah Penyimpanan Dalam Wadah Tertutup Baik Nah Ada pun Buah Opium Gambarnya Adalah Sebagai Berikut Meskipun Buah Yang Dipakai Utamanya Yang Digunakan Nanti Itu Adalah Getah Dari Buah Tersebut Yang Diambil Adalah Getah Buah Kita Lanjut Ke Kemudian Simplisa Yang Terakhir Itu Ada Palerie Fructus Memiliki Nama lain Buah Mahkota Dewa Atau Paleria Papuana Buah Buah Mahkota Dewa Berasal Dari Tanaman Valeria Makrocarpa Dan Berasal Dari Keluarga Timelakase Ada pun Zat Berkat Yang Ada Di Dalam Buah Mahkota Dewa Ada Alkaloid Saponin Dan Polifenol Buah Mahkota Dewa Dapat Dikunakan Sebagai Anti Hipertensi Kemudian Dapat Dikunakan Pengobatan Asam Urat Kemudian Anti Diabetes Untuk Penyakit Liver Kanker Pendarahan Dan Bisa Digunakan Untuk Membersihkan Racun Ada pun Bagian Yang Digunakan Itu Adalah Daging Buah Yang Dikeringkan Pemerian Simlisia Ini Yaitu Rasa Sangat Pahit Buah Mahkota Dewa Ini Itu Dipanen Saat Buahnya Berbentuk Bulat Dengan Diameter 3-5 cm Dimana Permukaannya Sudah Licin Kemudian Ada Alur Di Dalam Buahnya Kemudian Ketika Buah Ini Mudah Itu Warnanya Hijau Dan Warnanya Menjadi Merah Setelah Buahnya Masak Daging Buah Mahkota Dewa Itu Berwarna Putih Kemudian Berserat Dan Berair Buah Mahkota Dewa Ini Dapat Diperbanyak Dengan Cara Dicangkok Ataupun Dengan Bijinya Adapun Penyimpanannya Itu Dalam Wadah Tertutup Baik Nah Berikut Bentuk Fisik Dari Buah Mahkota Dewa Beberapa Tahun Yang Lalu Buah Ini Sangat Terkenal Semua Hampir Semua Wilayah Punya Tapi Sekarang Ini Sudah Sudah Langkah Kembali Dulu Banyak Waktu Dia Masih Booming Banyak Yang Menanam Tapi Sekarang Sudah Jarang Yang Menanam Kembali Nah Mungkin Untuk Minggu Ini Materi Daring Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Jika Ada Yang Kurang Jelah Bisa Ditanyakan Sekian Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari